Reses HKBP Distrik 7 Samosir, Pendeta Renjustin Gultom STHMA, baru saja melakukan kunjungan pelayanan ke Desa Sipira, Kecamatan Onan Runggu, Samosir. Nama Sipira berarti bertelur dalam bahasa Indonesia. Maksud telur ini bersumber dari sejarah desa sejak zaman penjejahan Belanda. Waktu itu di desa ada onan, penduduk sering ke onan atau pasar untuk melakukan sistem barter atau tukar-menukar barang dengan ikan yang martirah atau bertelur. Sehingga lokasi itu disebut sebagai Desa Sipira atau Desa Telur. Pembelian ikan dengan sistem barter ini dipengaruhi kebudayaan Batak Toba yang memang memerlukan ikan emas untuk keperluan adat. Ikan pada umumnya diarsik dan ikan yang bertelur biasanya banyak diminati selain karena enak untuk dikonsumsi namun juga bergizi tinggi. Perjalanan proses HKBP Distrik 7 Samosir kali ini menuju HKBP Sipira Resort Nenggolan, Samosir untuk melakukan pembinaan ke HKBP Sipira Distrik 7 Samosir. Pemandangan yang ditawarkan menuju gereja sangat indah. Terdapat kolam ikan, produksi warga, hewan-hewan ternak, peliharaan warga, dan perkampungan Desa Sipira. Setibanya di lokasi gereja, gereja terletak di atas bukit. Warga juga cukup antusias untuk mengikuti ibadah di gereja. Alat musik tradisional masih dipakai, yakni tagading atau gudang bata, juga sangat mahir dipakai oleh para damposo bulung saat menyanyikan koru pujian kepada Tuhan. Presesa Mosir dalam pertemuan dengan jemaat gereja menyampaikan khutbah untuk meneguhkan iman jemaat agar tetap setia mengikut Kristus mengingat anugerah yang telah dia berikan untuk menyelamatkan manusia. Kemudian, dilakukan pembinaan, peternakan ikan, dan pertanian organik. Analisis pupuk serta pembagian beras gratis oleh Presesa KBP Distrik 7 Samosir yang bersumber dari para donatur disampaikan Presesa kepada warga gereja. Inang Presesa juga melakukan pembinaan untuk keterampilan warga gereja dalam pembuatan sabun sunlight. Melalui pembinaan ini, setidaknya ada 30 lebih lokasi terpencil desa Mosir yang akan dibina langsung oleh Presesa Distrik Pedaterin Justin Gultom STHMA. Semoga melalui kegiatan ini, sesuai nama desa, semakin banyak pira atau telur-telur sukacita yang terus menetas untuk kemuliaan Tuhan Yesus dan sorak-sorai bagi jemaat gereja. Kiranya kabar sukacita ini boleh terus terlaksana dan menyebar hingga ke berbagai lokasi di Samosir. Tuhan Yesus memberkati Horas.